selamat menikmati ini lahan bayisan yang disini memang bayisan budidaya timun mirah F1 dari Pratiwi teman-teman yang sekarang di pagi hari ini tepatnya usianya adalah 39 HST teman-teman ya untuk tanaman timun mirah ini dan di 39 HST ini ya untuk tema di pagi hari ini yaitu adalah pemupukan nah kemungkinan sudah bayisan katakan kemarin di sore hari bayisan melawan penyiraman untuk di pagi harinya dan ini sempat teman-teman ya sempat untuk melakukan pemupukan dan ini pemupukan di masa panen teman-teman ya atau pupuk yang harus kita aplikasikan di masa panen yang memang sangat dibutuhkan sekali asupan nutrisi di masa panen tentunya untuk meningkatkan hasil panen ya meningkatkan hasil panen dan juga memperbaiki kualitas buah menjaga kerontokan bakal bunga atau bakal buah dan tentunya banyak sekali manfaatnya yang masih bisa ada dalam kandungan pupuk ini teman-teman ya oke dan ini juga nanti langsung dilakukan proses apa namanya pemanenan kalau untuk pemanenan ini sudah yang ke 8 teman-teman ya untuk pemanenan pemanenan timun mirah ini sudah yang ke 8 untuk dibagi ini karena memang kalau untuk tanaman timun mirah ini ya sebetulnya bukan tanaman timun mirah saja kalau versi bayisan untuk tanaman timun bayisan petik setiap hari teman-teman teman-teman ya jadi bayisan petik setiap hari untuk tanaman timun untuk yang jelas sudah bayisan bahas kemarin juga untuk memaksimalkan calon bakal buah ya timun agar tidak pada rontok atau menguning minimal mengurangi teman-teman ya minimal mengurangi ini ini bakal bunga sangat rapat sekali teman-teman bisa dilihat ini sampai ke atas ini tidak mungkin bakal buah banyak seperti ini itu tidak mungkin jadi semua teman-teman ini juga bayisan tidak mungkin ini seperti ini di setiap ketiak daun ada semua jadi semua itu tidak mungkin ini sampai bawah pun tidak mungkin jadi semua teman-teman pasti ada yang kuning itu sudah pastinya kita lihat nah ini seperti ini ini yang seperti ini oke kurang fokus sebentar ya seperti ini salah satunya teman-teman ini contohnya ini pasti ada yang menguning seperti ini tidak mungkin jadi semua ini juga nah ini tidak mungkin jadi semua teman-teman karena kalau ini buah yang seperti ini di atas di bawah ini jadi semua teman-teman itu bayisan bisa prediksi satu pohon itu bisa hampir 10 kilo lebih teman-teman karena ini di setiap ketiak daun ada semua bisa dilihat ya ada semua teman-teman jadi tidak mungkin jadi semua ya kita aplikasikan pupuk yang tepat terus aplikasinya juga tepat dosisnya juga tepat yang tentunya bisa mengurangi faktor menguningnya atau gagal buah atau rontok buah pada tanaman timun ini seperti itu jadi tidak mungkin jadi semua ya itu tidak mungkin dan nanti kita racik itu ada pemain sudah melakukan proses pemumpukan karena tadi sudah diracik dulu sambil nunggu-nunggu siap teman-teman bayisan perlu sampaikan hal-hal yang apa namanya penting untuk diketahui para petani semua ya kalau untuk di masa sebetulnya ini sudah bayisan bahas dari kemarin untuk masalah pemumpukan ya itu sudah bayisan bahas kalau di masa panen itu perbanyaklah unsur hara kalsium kalium dan juga NPK-nya atau nutrisinya lain juga harus tercukupi tidak serta-merta menggunakan kalsium kalium NPK-nya tidak dimasukkan itu tidak jadi teman-teman jadi NPK-nya tetap dimasukkan terus cuman pupuknya yang dominan kalium atau tidak dominan kalium pun ya cari pupuk pelengkap yang dominan kalium yang sudah pernah bayisan sampaikan itu nah itu ketika aplikasi itu itu minimal bisa mengurangi kalau di kalau pendapat bayisan sendiri penelitian bayisan bisa mengurangi sekitar 90% menggunanya gagal buah nah ini ini juga penting sekali jadi tanaman timun tanaman timun paria gambas yang sudah bayisan amati ketika memang pupuknya tepat dosisnya tepat aplikasinya tepat ya intervalnya juga tepat itu memang sangat mengurangi cuman ya tidak mungkin jadi semua sudah bayisan katakan tadi tidak mungkin jadi semua teman-teman pasti ada yang menguning dari sekian banyak bakal buah itu tidak mungkin jadi semua kalau jadi semua ya mantap teman-teman ya kalau ada ya kita sharing tulis saja di kolom komentar racikannya apa saja terus pupuknya apa saja nanti bayisan praktekan bayisan akan upload update sekalian teman-teman biar nanti kalau ada yang mau maksudnya biar kita bisa saling berbagi teman-teman ini seperti itu ya harus tepat pupuk tepat dosis tepat interval aplikasi dan juga perawatan yang mendukung lainnya seperti penyemprotan insektisida ataupun fungisida itu juga harus diamati kalau untuk insektisida ya kita amati tanamannya ada apa-apa yang kita harus basmi kalau untuk fungisida jamur ya kita lihat kondisinya memang seperti apa kalau memang sudah membutuhkan penyemprotan fungisida ya kita semprot kalau belum ya kita lakukan penjagaan alhamdulillah ini penyemprotan kemarin ini masih kelihatan aman yang ini kemarin pada terkena pusuk daun mulai sudah kering dan ini juga harus dilakukan penyemprotan dan insya Allah besok akan dilakukan penyemprotan teman-teman ya itu sudah siap kita racik untuk di pemupuan kali ini jadi jangan lupa nanti di share ke media sosial teman-teman semua agar nanti bagi para petani pemula ataupun para petani senior juga bisa saling berbagi pengalaman dan tentunya videonya bisa bermanfaat teman-teman oke jangan lupa sobat juga channel petani muda dengan tekan tombol like subscribe agar nanti channel petani semakin berkembang dan bisa memberikan edukasi edukasi di dunia pertanian teman-teman oke bagi yang sudah subscribe bisa doakan selalu beran-beran selalu diberi kelancaran dan mencari riski dan menurut-menurut diberi riski yang banyak dan berkah teman-teman amin ya langsung kita racik teman-teman ya dan disini seperti biasa ada pembingung yang membantu pekerjaan bayisan di setiap hari tentunya teman-teman nah kita racik untuk ini pemupukan atau pupuk di masa panen ya kita racik untuk pertama NPK-nya NPK-nya disini bayisan menggunakan masih setia menggunakan NPK Ponsky ini teman-teman NPK Ponsky ini untuk di pemupukan kali ini dikasih sekitar 600 gram 600 gram ini untuk 25 liter untuk ini jadi jika teman-teman menggunakan drigen drum itu ya tinggal dikalikan 6 kali kalau drum itu 200 liter kalau tidak salah berarti kalau drigen ini membutuhkan 8 drigen berarti 6 kali 8 itu dikasih 10 10 sendok makan KNO 3 putih kita naikkan sedikit teman-teman dari pemupukan kemarin karena memang butuh asupan nutrisi yang lebih banyak karena memang bakal buahnya juga lebih banyak dan itu NPK ini juga sering ditanyakan dari kawan-kawan petani semua untuk NPK bebas kalau Bison bebas menggunakan NPK apa saja yang penting pupuk pelengkapnya itu yang selalu Bison katakan teman-teman maksudnya pupuk pelengkap itu seperti KNO 3 putih ini untuk dimasa panen KNO 3 merah untuk basah vegetatif terus pupuk MKB untuk fase generatif kalau mau menggunakan NPK 16 juga bagus apalagi pupuk NPK grower yang tinggi akan kalium itu juga bagus teman-teman jadi terserah mau pakai pupuk apa saja yang penting cara yang paling mudah didapat di daerah teman-teman semua dan ini jadi ini masih ada sisa sedikit teman-teman apa namanya mau menggunakan KNO 3 putih juga bisa ini yang Bison gunakan mau menggunakan pupuk KNO 3 ini yang kristal dari DGW juga bisa teman-teman mau pilih yang mana makanya Bison merekomendasikan pupuk yang tinggi akan kalium mark dagang bebas kalau di daerah Bison paling mudah didapat ini cuman harganya kalau ini perbandingannya kalau di Bison selisih Rp10.000 tinggi tinggian yang ini ini 75 ini 85 ini yang pril yang putirannya itu granul kalau ini yang kristal ini tinggal sedikit teman-teman untuk kandungannya agak sedikit berbeda kandungannya yang ini nitrogennya sekitar 13% kaliumnya 45% nah malah tinggian yang dari DGW teman-teman jadi teman-teman mau pakai yang mana dari DGW 14% nitrogen kaliumnya 46% nah itu tinggal pakai yang mana yang jelas yang seluruh saya katakan cari yang paling mudah didapat kalau di daerah teman-teman semua adanya KNO3 putih dari DGW ya pakai yang DGW itu sama saja teman-teman untuk apa namanya kandungan ataupun kandungannya tinggi lebih tinggi cuma fungsi manfaat itu sama tujuannya sama KNO3 dari DGW ataupun dari Pak Tani Saprotan ya jelas teman-teman nah ini diracik interval pemupukan nanti kalau di masa panah yang sudah sering saya katakan yaitu 5 hari sekali atau telat-telatnya 7 hari teman-teman tapi jangan sampai 7 hari kalau menurut saya nah kalau bisa pun apa namanya kalau bisa dipupuk ditabur di lubang satunya ya cuman ini biasanya tidak ada lubang satunya teman-teman itu tidak ada lubang satunya kalau ada sih memang lebih bagus ditabur lagi dikasih pupuk kugal atau tabur di lubang sampingnya sekitar takaran 1 genggam sedikit kurang kurang sedikit teman-teman atau kalau pakai sendok sekitar 2-3 sendok per lubang tanam itu lebih mantap tentunya lebih bagus bisa menggunakan NPK dicampur dengan KNO 3 putih itu lebih mantap tentunya dan sudah lebih bagus ya jelas ini untuk dosisnya dosis takaran pupuknya nanti diaplikasikan tadi sudah berapa lubang 2 lubang tadi 2 lubang ya nanti kita kesana karena ini tadi Baisen beli pupuknya di case pertanian ambil dulu itu ada sisa sedikit tadi jadi sudah diracik oleh Bamingun yang pertama nanti kita takarlah pemupuknya kita teracik disana dan tentunya dengan dosis yang juga penting kalau untuk dosis berpohonnya nanti ini ya sudah hampir siap kita kesana saja untuk interval pemupukan Baisenudangi interval pemupukan di masa panen seperti ini pokoknya dilakukan sekitar 5 sampai 6 hari sekali teman-teman nah ini yang maksud tadi Baisen maksudkan adalah kalau mau dikasih pupuk tabur ya nah ini maksudnya di lubang satunya ini lubang ini lubang tanam teman-teman ya kita bersihkan dulu ini lubang tanam kita taruh kita bikin lubang lagi disini itu untuk lubang kocor juga bisa tabur juga bisa disini jadi kalau pupuk tabur jangan disini tapi kalau untuk pupuk kocor di lubang ini pun tidak apa-apa teman-teman ya tidak apa-apa insya Allah tetap maksimal untuk penyerapan pupuk yang diaplikasikan ke tanaman karena memang kalau tanaman timun sepengah tahun Baisenudangi akar serabut pun tetap keluar di sini teman-teman nah ini di apa namanya nah sebentar nah ini ya akar serabut tetap keluar di apa namanya di lubang yang ini jadi kalau masalah pemumpukan di lubang satunya ini itu tidak masalah teman-teman ya tapi kalau mau dikasih lubang disini lebih di lubang satunya juga lebih bagus jadi itu adalah pilihan untuk teman-teman menggunakan teknik yang mana mau pakai yang seperti ini juga bisa pakai yang biasa juga bisa teman-teman ya jelas teman-teman ya nah ini untuk oh ya sudah siap teman-teman ya itu sudah siap ini untuk pupuk dosis maksudnya dosis pupuk perpohonnya untuk di pemupukan kali ini atau pupuk di masa panan itu dikasih sekitar 100-150 ml perpohon karena memang menggunakan jiligan itu tidak bisa tepat teman-teman ya jadi kira-kira yang penting sekitar 100 ml lebih teman-teman ya untuk perpohonnya karena ini juga butuh asupan nutrisi yang sangat banyak teman-teman nah karena menggunakan jiligan itu juga pakai kran juga tidak bisa tepat lagi kurang lebih segitu untuk pemupukan di masa panen kurang lebih segitu oke seles teman-teman ya jika ada yang perlu ditanyakan seputar tanaman timun ini entah di pemupukan atau penyemprotan atau pemperawatan-perawatan yang lainnya tinggal tanyakan saja di kolom komentar dan insya Allah akan respon secepatnya usahakan kolom komentar di video terbaru saja agar lebih cepat merespon pertanyaan dari kawan-kawan semua jangan lupa juga support channel channel petani muda dengan tak tombol like subscribe agar nanti channel petani muda semakin berkembang dan tentunya bisa memberikan edukasi-edukasi di dunia pertanian teman-teman ya oke jadi cukup sekedar pesan selamat dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh